Ya teman-teman ya, sekali lagi. Kemungkinan susunya dengan cara apa? Ada yang pertama, kaedah perkalian, rule of product, dan kaedah penjumlahan, rule of sum. Bagaimana kita harus menggunakan rule of product atau perkalian? Contohnya gini, ya. Percobaan satu, kita ilustrasikan atau kita lembakan dengan p hasil. Kita buat variable baru p hasil. Lalu percobaan dua, kita buat dengan key hasil. Maka percobaan satu dan percobaan dua bagaimana? Menggunakan rule of product tinggal dikalikan saja, p kali key hasil. Kalau penjumlahan tinggal dijumlahkan saja. Percobaan satu, p, percobaan dua, key, maka percobaan satu atau percobaan dua, p plus key. Lihat teman-teman di sini. Rule of product itu dengan kata kuncinya, keywordnya seperti ini, teman-teman. Rule of product itu done, teman-teman. Kita ingat ya, materi-materi kita sebelumnya. Lalu kalau rule of sum, ini, dia menggunakan ada kata atau. Ya, atau. Perkalian itu berarti adalah p kali key, sedangkan rule of sum adalah p plus key. Di mana ada biasanya secara eksplisit ditulis dan atau. Ya, teman-teman ya. Kayaknya dasar menghitungnya seperti ini. Misalkan ada n percobaan, n itu berapa saja, teman-teman, angkanya ya. Masing-masing dengan pi hasil. Maka, rule of product-nya adalah p1 kali p2 dikali sampai dengan p yang ke n. Kalau n-nya ada 20, berarti p1 sampai dengan p20. Kaedah penjumlah bagaimana? Ya, sama saja. Ya, tinggal mengganti operatornya asalnya kali menjadi plus. Ya, saya masih lanjut, ini masih aman di sini. Contoh begini, teman-teman. Ketua Angkatan Sistem Informasi, ya. SI 2020 hanya satu orang. Ini ceritanya mau memilih ini, teman-teman. Memilih satu orang Angkatan Sistem Informasi 2020. Syaratnya apa? Jumlah boleh pria atau wanita. Satu orang, boleh pria atau wanita. Tidak bisa biasa gender. Akhirnya nggak boleh yang setengah-setengah ya, teman-teman ya. Ya pria, ya pria, wanita, ya wanita. Lalu, jumlah pria Sistem Informasi 2020 adalah 65 orang, teman-teman. Dan jumlah wanitanya 15 orang. Lalu pertanyaannya, berapa banyak cara memilih Ketua Angkatan? Harus dipilih nih, berapa cara. Maka bisa dilihat penyelesaiannya, teman-teman. Dengan cara rule of sum. Dinyomblakan saja, gitu ya. Kalau ini penyelesaiannya, lihat teman-teman. Ini ada kata atau. Ya. Atau berarti karena dia atau, kita lihat. Oh, kalau atau itu apa sih? Rule of sum. Nah, ini. Ini cara gampangnya ya. Tidak ada hal-hal yang kasus-kasus tertentu, kita pakai ini aja biar gampangnya. Dikatakan pria atau wanita. Maka penyelesaiannya dengan cara, dengan menjumlahkan saja. 65 adalah jumlah yang pria, ditambah 15 jumlah wanita. Berarti adalah 80 cara, teman-teman. Dan tanya, berapa banyak cara? Ya oke, berarti ada 80 cara. Lalu, contoh kedua. Dua orang perwakilan SI 2020. Ada dua orang perwakilan, mau mendatangi dosennya. Untuk protes nilai ujian, teman-teman. Tapi, syarat dosen ini bilang gini, wakil yang dipilih satu orang pria dan satu orang wanita. Tidak boleh semua. Hanya perwakilannya saja. Satu pria dan satu wanita. Berarti berapa orang, teman-teman, yang boleh datang kepada dosen itu? Berapa? Dua orang, bukan Pak? Ya, dua orang ya. Jadi, sebanyak itu dari 80 orang itu, hanya dua orang yang boleh datang sebagai perwakilan untuk protes nilai. Dari dua orang itu, boleh pria atau wanita. Dipilih pria dan wanita, teman-teman. Jadi, satu orang laki, satu orang perempuan. Ya, ini. Satu pria dan satu wanita. Berarti jumlahnya dua. Berapa banyak cara memilih dua orang wakil tersebut? Berarti ada dua orang yang mewakilinya. Cara memilihnya bagaimana? Penyesaiannya dengan menggunakan sum of product. 65 dikali 15 jumlah pria dan jumlah wanita. Jumlah mahasiswa dan mahasiswi. Kalau kita kalikan, 65 x 15 itu adalah 195 cara, teman-teman. Kelihatan kan ada, tadi, satu pria atau satu wanita. Yang di sini adalah satu pria dan satu wanita. Kalau dinyatakan pakai dan, berarti kita melakukan dengan cara perkalian. Gampang, ya. Ya, saya lanjut. Contoh tiga, teman-teman. Sebentar ya, saya stop share dulu, teman-teman. Karena saya akan coba dengan modus slideshow. Sebentar dulu, teman-teman. Terima kasih. Tadi ya. Sudah terlihat, teman-teman? Sudah terlihat ya? Oke, terima kasih. Kalau ini sudah juga? Terlihat? Sudah, Pak. Oke, teman-teman. Contoh ketiga kombinatorial adalah, dikatakan bit binair hanya 0 dan 1. Kita setuju ya, teman-teman, 0 dan 1. Ditanyanya, berapa banyak string binair yang dibentuk jika panjang string bitnya 5, teman-teman, 5 bit. Panjang string bit, string 8 bit. Kalau 5, teman-teman, maka kita harus membuat seperti ini. Ya, 5 bit ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5, ya, 5. Kalau kalian tahu, teman-teman, bahwa setiap angka bit itu 0 atau 1 itu mewakili 2 pangkat ya, teman-teman. Betul ya? Oke. Nah, berarti, teman-teman, kalau 5 bit seperti ini, kalau 8 bit seperti ini, itu 2, 8 kali ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Karena ini 5, teman-teman, maka dia adalah sama saja dengan 2 pangkat, 2 kali pangkat 0, kali tambah 2 pangkat 1, dan seterusnya. Berarti, kita harus mempangkatkan 2, angka 2 ini, binar ini, bilangan dasar 2 ini sebanyak berapa kali? 5 kali. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Artinya apa? 2 pangkat 5 ini. 2 pangkat 5 itu berapa? 32. Ya. Kalau 8 bit bagaimana? Ya, kita buat 8, ya, 8 kali, maka untuk mencari panjang string bit 8-nya berapa? 2 pangkat 8, teman-teman. 2 kali 2 kali 2 sebanyak 8 kali. Jumlahnya berapa? 256. Ya, teman-teman, ya. 256. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, ini lagi. Yang tadi ya, di depan ya. Password sistem komputer biasanya panjangnya 6 sampai dengan 8 karakter, teman-teman. Ya. Tiap karakter, yang saya katakan di awal adalah karakter itu boleh angka, boleh huruf. Jadi, gabungannya juga bahwa tiap karakter boleh berupa huruf atau angka. Huruf besar, huruf besar dan huruf kecil tidak diperhitungkan. Ya, tidak dibedakan. Sebenarnya, teman-teman, kalau lihat bahwa kasus sebenarnya adalah karakter password itu kan sensitive case ya, teman-teman ya. Sensitive case artinya apa? Sensitive case itu pada password membedakan antara huruf kecil dan huruf kapital. Tetapi kita abaikan dulu. Kita diharapkan gini, tidak membedakan huruf kecil atau kapital. Tetapi terdiri 6, kombinasi kalau 6 huruf itu bagaimana? 7 huruf, 8 huruf, seperti apa? Ditanyakan berapa banyak password yang dapat dibuat, kombinasinya. Oke, penyelesaiannya bagaimana? Kita lihat. Karakter itu ada 26, teman-teman. 26 itu adalah berisi A dan Z ini, huruf ya. A sampai dengan Z itu ada 26 huruf. Lalu, dikatakan lagi apa? Karakternya boleh huruf, boleh angka. Angka itu hanya terdiri dari 10 angka saja. Ya, 10 angka antara 0 sampai dengan 9. Berarti, huruf yang bisa tercipta dalam password adalah berapa? 36 karakter. Sampai sini, paham dulu ya. Jadi, 36 huruf dapat dari mana? 26 karakter huruf, 10 huruf, 10 angka. Jadi, kita dijumlakan adalah 36. Maka, jumlah kemungkinan password dengan panjang 6 karakter ini, teman-teman. 6 karakter ini adalah apa? 36 x 36. Ya, 36 x 36 x 36. Ada 6 kali. Kenapa? Karakter yang pertama pada password itu adalah kemungkinannya 36, teman-teman. Betul ya? 36 ya, huruf pertama ya. Kemungkinan apa? A sampai Z atau 0 sampai 9. Nah, gitu. Lalu, huruf kedua juga sama. Maka, kita bisa mendapatkan formulanya adalah mencarinya dengan apa? 36 pangkat 6, teman-teman. 36 pangkat 6, itu adalah sebanyak 2 miliar 176, 782, 336 kombinasinya. Ngeri ya, teman-teman ya? Password itu 6 karakter. Yang 6 huruf itu kemungkinannya sampai 2 miliar. Itu baru yang 6. Yang ditanyakan adalah panjang 6 sampai 8. Berarti yang 7 juga harus dicari dong. Kita lihat yang 7 huruf. Yang 7, sekarang ini yang 7 ini. Itu apa? Sama. 7 huruf berarti apa? 36 karakter pertama kemungkinannya, 36 karakter kedua, dan seterusnya. Sampai berapa? Ini sampai yang ke 7. Berarti apa? 36 pangkat 7. Kemungkinannya berapa? 78 miliar. 364.164.096. Iya. Lalu yang 0 tidak kos. Hmm? Kalau masih lalu yang 0 tidak kos. Hmm, itu ya. Oke. Jadi jumlah kemungkinan password dengan 7 karakter berapa? 78 miliar. Itu yang 7. Lalu jumlah kemungkinan password dengan panjang 8 bagaimana, teman-teman? Berarti sama. Karakter pertama, kedua, tiga, empat, lima, dan sampai delapan. Ini yang ke delapan, teman-teman ya. Ini adalah kemungkinannya 36 huruf semua. Maka 36 pangkat 8. Tiga, dua triliun nih, teman-teman ya. Tiga, dua triliun, delapan ratus, dua puluh satu juta, sekian. Capek ya, ngomongnya ya. Lalu jumlah seluruh password dengan kaedah penjumlahan, teman-teman. Dengan kemungkinan 6 karakter, 7 karakter, dan delapan karakter adalah ini, dijumlakan yang pertama, teman-teman. Ini yang 6, ya. Ini yang 6 gitu ya. Lalu ini yang 7 karakter. Ini yang 7 karakter. Lalu ini yang ke delapan karakter. Jumlahkanlah semua. Tidak usah sempurkan ya. Nah, ini. Berarti kemungkinannya berapa? 6, 7, 8 password itu 6, 7, 8 karakter adalah sekian, teman-teman. Aduh. Tapi kita tidak perlu cari apa modal kemungkinan, tidak. Tapi ditanyakan berapa kemungkinannya, ya itu. Ya, teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Tapi ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kembali ya. Ya, kita lanjut. Contoh sekarang prinsip inklusi dan eksklusi. Setiap byte, teman-teman ya, nih ya. Kita kan byte. Disusun oleh 8 bit. Satu byte itu 8 bit. Kita kanyakan berapa banyak jumlah byte yang dimulai dengan satu-satu atau berakhir dengan satu-satu, teman-teman. Berarti gini, teman-teman ya. Maksudnya gini. Yang pertama adalah, byte-nya gini. Ini byte-nya. Ada dua kemungkinannya seperti ini. Yang pertama adalah, yang dimulai dengan satu-satu. Lalu adalah, titik, 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 tiga, lima, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Gitu ya, teman-teman ya. Ini 8 octet, teman-teman ya, biasanya ya. Perhitungannya adalah 8 octet atau 8 bit. Lalu, satu lagi kemungkinannya apa? Titik, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, satu, satu. Sampai sini paham, teman-teman ya? Di depannya satu-satu atau di akhirnya satu-satu. Maka kemungkinannya seperti ini. Oke? Ini semua 8 bit. Ini 8 bit, teman-teman. Maka penyesaiannya apa? Kita anggap bahwa yang pertama itu, yang dimulai dengan satu-satu ini, teman-teman ya. Itu dilambangkan dengan A ini. Oke? A. Lalu yang B itu yang ini. Yang belakangnya satu-satu. Ini yang B. Maka dengan, kita tahu pada himpunan, teman-teman ya. Untuk menyatakan himpunan baik yang berawal dan berakhir satu-satu. Ya, sekali lagi. Dan, berakhir satu-satu. Maka, ada lagi gini. Kalau ini, oh, sorry. A. Irisan B. Itu untuk menyatakan himpunan baik yang berawal dan berakhir satu-satu. Oke. Yang berawal dan berakhir bagaimana artinya ini, teman-teman ya? Yang ini. Yang ini. Yang ini. Yang ini, berarti gini teman-teman kembali saya adalah gini. Berawal satu-satu. Tik. Duk, tiga, tiga, empat. Lalu satu-satu. Ya. Kan komennya seperti itu. Boleh di depannya satu-satu atau di belakangnya satu-satu. Kemungkinan lagi adalah satu-satu di depan, satu-satu di belakang. Maka kita buat dengan A. Irisan B. A. Irisan B. Itu menyatakan yang berawal dan berakhir dengan satu-satu. Seperti ini. Lalu, kita buat A gabung B. Union ya. A union B. Himpunan baik yang berawal satu dengan satu-satu atau berakhir dengan satu-satu. Nah, ini teman-teman ini. Ya. A. Union B. Nah, ini sebenarnya. Yang berawal dengan satu-satu atau ya kan? Atau berakhir dengan satu-satu. Ini sebenarnya. Ya, yang dua ini ya. Maka caranya bagaimana? Dicarik dulu. Yang A itu, yang A ini. Himpunan baik yang di belakang satu-satu bagaimana? Dua pangkat enam, teman-teman. Siapa yang tahu dua pangkat enam itu dapat dari mana? Nah, dua pangkat enam. Nah, siapa yang bisa jawab? Dua pangkat enam itu daripada dari mana nih? Sini enam ini. Dua pangkat enam ini dari mana sih? Yang A ini. A apa tuh? Himpunan baik yang dimulai dengan satu-satu. Jumlahnya bagaimana? Ingat ya, ada garis-garis seperti ini adalah jumlah. Dua pangkat enam. Dua pangkat enam dapat dari mana? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu? Ada yang kemungkinan yang disini satu atau nolah, Pak. Oke, thank you Valencia. Valencia mengatakan bahwa dua pangkat enam ini dari mana? Dua pangkat enam ini, teman-teman, adalah, kan sudah kepakai ini ya. A ini kan adalah himpunan baik yang dimulai dengan satu-satu. Ini A ini, satu-satu. Berarti, dua pangkat enam yang mana? Ini, teman-teman, enamnya dari sini. Paham ya? Kan depannya ada satu-satu. Itu kan delapan. Berarti sisanya, yang ini, yang titik ini, ada enam ini. Berarti adalah dua pangkat enam, teman-teman. Dua pangkat enam dapat dari mana? Dari sini. Yang A kan katanya yang diawal dengan satu-satu. Sekarang yang B bagaimana jumlah B? Dua pangkat enam, sama saja, teman-teman. Tapi yang enam di sini adalah dapatnya dari sini, yang B. Nah, ini. Enamnya di depan. Kalau yang A, enamnya di belakang. Sama-sama, tapi ya. Karena jumlahnya adalah delapan. Maka dua pangkat enam, 64. Dua pangkat enam, 64. Jumlah A, B, sama-sama, 64. Lalu, A gabung B. Kenapa dua pangkat empat, teman-teman, nih? Ada yang tahu enggak? Dua pangkat empat dari mana? Yang terpakainya tadi empat, jadi delapan kurangi empat. Kalau kita lihat, teman-teman, yang terpakai empat, atau bisa kita akan seperti ini, teman-teman, ya? Nah, ini juga bisa, nih. Nah, ini. Yang betul, terpakai adalah dua, dua. Empat, sisanya adalah empat. Nah, ini teman-teman, yang empat itu di sini. Maka, dua pangkat enam, 16. Maka, A gabung B, A union B sama dengan jumlah A ditambah jumlah B, dikurang daripada A irisan B. Maka, kita dapat dua pangkat enam untuk A, dua pangkat enam untuk B, dan yang ini mana, A irisan B ini? A irisan B berapa? 16, yang ini, teman-teman. 16, dikurang 16. A tambah B, dikurang A irisan B, 16. Maka, 64 tambah 64, dikurang 16 adalah 112, teman-teman. Hasilnya dulu ini. Oke, ya. Berarti ini. Berapa jumlah baik yang dimulai dengan 11, ini adalah 112. Ya, teman-teman, ya? Kita lanjut lagi. Permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek, teman-teman. Nah, kalau di sini sekarang, kalau kita berbicara permutasi, kita akan berbicara yang namanya urutan, teman-teman. Nggak boleh bebas lagi, gitu ya. Nah, kita lihat. Permutasi merupakan bentuk khusus aplikasi kaidah perkalian, dikatakan dari perkalian, teman-teman. Misalkan ada jumlah objek dengan N, N buah. Maka, urutan pertama dipilih dari N objek, lalu urutan kedua dipilih dari N minus 1 objek, dan urutan ketiga berarti N minus 2. Kenapa urutan pertama dari N, lalu urutan kedua dari N minus 1, urutan ketiga dari N minus 2? Teman-teman, pada saat contohnya gini ya, N-nya misalnya di sini, N-nya adalah 6. 6 ya, N-nya adalah 6. Maka, urutan pertama yang dipilih adalah berapa? 6 dong. Kalau saya punya huruf A, angka saja ya, biar ini gampangnya. 1 sampai 6. Urutan pertama berarti jumlahnya 6. Kenapa 6? Ya, saya bisa ngambil dari semua 6 angka ini kan? Bisa 1 dulu, bisa 2 dulu, bisa 3 dulu, bisa 6 dulu, bisa 5 dulu, atau bisa 4 dulu. Berarti urutan pertama adalah dimulai dengan jumlah dari objek itu. Oke, makanya 6 objek. Lalu urutan kedua, itu adalah N minus 1, itu bagaimana jadinya? Berarti 6 kurang 1, teman-teman. Sama dengan berapa? 5. Ini lagi, ini saya tutup dulu dulu, ya. Tadi saya gini ya, 6 ya. Lalu angka 1 saya pakai pada urutan pertama, saya hilangkan satunya. Berarti kan untuk urutan kedua kan saya nggak boleh pakai angka 1 lagi, teman-teman. Betul nggak? Berarti kan tinggal sisanya, kan? Urutan kedua berarti saya tinggal memilih 2, 3, 4, atau 5, atau 6. Maka urutan kedua tidak blogging, boleh saya mengambil angka 1. Maka dikatakan 6 minus 1, 5. Berarti urutan kedua diambil dari mana? Dari 5 objek yang tersisa. Yang ini bagaimana? 6 kurang 2. Kenapa 2? Urutan pertama sudah dipakai 1. Urutan kedua sudah dipakai 1. Sisanya berapa? Tinggal 4 lagi, ya. Berarti yang boleh dipilih hanya 4 lagi. Yang 2 nggak boleh. Ya, teman-teman ya. Paham ya, sampai situ ya. Urutan pertama jumlahnya lalu dikurang 1, kurang 1, sampai dengan habis. Urutan terakhir dipilih dari satu objek yang tersisa. Sekali lagi, dari satu objek yang tersisa di sini. Menurut kaedah perkalian, maka permutasi dari n objek adalah, ini sama dengan perkara yang gini. N kali n minus 1 kali n minus 2 sampai dengan, dikalikan dengan 2 kali 1. Kalau begini, teman-teman, ya. Ini itu yang di sini. Itu sama dengan ini, teman-teman. Apa n tanda seru ini artinya? Ada yang tahu nggak? Masih ingat? Faktorial, Pak. Faktorial, ya. Berarti ini adalah faktorial n. Kalau n-nya 6, teman-teman, n-nya 6 di sini, ya. N-nya 6 di sini, maka 6 faktorial. Bagaimana? Berarti adalah? Berarti apa? 6. 6 kali 5. 5. Kali 4. Ini seterusnya, Pak. Oke, ya. Kali 4. Kali 3. Eh, jelek banget tiganya. 3 kali 2. 2 dikali 1. Oke, ya, teman-teman. N faktorial. Kalau n-nya 6 berarti? 6 kali 5, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Kita lanjut. Ya, sekali lagi sama dengan n faktorial, teman-teman, ya. Kita bisa berapa, nih, pengaturan objeknya? 6 kali 5, 30 kali 1, 20 kali 3 lagi. Oke, segitu hasilnya. Lalu permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Oh, ini, sorry, teman-teman. Ini double slide, ya. Kita lewat saja, ya. Saya ngopinya, tapi belum saya hapus. Contoh satu, teman-teman. Ini ada bola satu, ada tiga bola. Warna merah, biru, dan putih. Oke, ya. Tiga bola, ya. Tiga bola. Nah, tiga. Lalu kita disediakan tiga kotak. Oke. Berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak-kotak tersebut? Ini kita buat seperti ini. Ada kotak satu, ada kotak dua, ada kotak tiga. Lalu kita buat nanti urutannya seperti apa. Oke, kita coba bahas, ya. Yang pertama kita masukin ini bola merah. Oke. Ada kotak pertama. Ini saya, ini ya. Kotak pertama merah, sini. Masuk, kotak merah. Lalu, karena sudah merah, berarti dua kotak yang kosong ini saya isi apa? Ya, oke. Urutan pertamanya langsung saja gini. Biru. Lalu adalah putih. Ya, kotak pertama adalah merah. Kotak kedua adalah biru. Kotak ketiga adalah putih. Maka kemungkinan urutan pertama adalah merah, biru, putih. Paham ya sampai sini ya. Merah, biru, putih. Lalu, urutan pertama sudah yang merah di depan, teman-teman. Sekarang, kita ganti nih. Si biru sekarang. Ketan kedua adalah si biru di sini. Nah. Oke ya, yang biru. Berarti kita akan membuat kotak pertama yang biru dulu. Biru. Lalu, kita masukin kotak kedua yang mana? Yang merah dulu. Ya, yang merah. Yang merah, kotak kedua. Lalu, kotak ketiga yang putih. Oh, tadi yang ini nih. Maaf, teman-teman. Kelewat ya, yang ini. Tadi sudah urutannya merah, biru, putih. Di sini merah, biru, putih. Lalu, kemungkinannya adalah tetap masih warna merah di sini. Tapi, saya balik sekarang. Yang kotak kedua, saya kasih warna putih dulu. Lalu, yang terakhir warna biru. Gantian. Maka, saya mendapatkan urutannya seperti merah, putih, biru. Tadi merah, biru, putih. Sekarang merah, putih, biru. Lalu, kita gantian nih. Yang biru duluan di sini, biru. Maka, kombinasinya apa? Saya masukkan merah ke sini. Kemudian, merah ke sini. Yang kedua ya. Lalu, yang putih ke tiga. Biru, merah, putih. Maka, saya mendapatkan kombinasi biru, merah, putih. Sekarang, saya masih lakukan kemungkinan yang lain. Birunya tetap pada kotak yang pertama. Sekarang, saya tukar putih dulu, teman-teman. Nah, ini putih dulu yang masuk, bukan merah. Lalu, yang berikutnya adalah yang merah. Maka, saya kombinasinya adalah yang keempat, biru, putih, merah. Sekarang, kita kemungkinan yang lain. Kemungkinan yang lain, saya masukkan yang putih, yang merah sudah duluan di kotak pertama. Yang biru sudah. Sekarang, saya akan masukkan yang putih, teman-teman. Putih belum pernah giliran. Oke, yang putih saya masukkan ke kotak yang pertama. Oke, maka dia kotak bersama diisi warna putih dulu. Putih. Lalu, saya masukkan bola merah dulu. Maka, saya masukkan bola merah dulu ke sini. Nah, teman-teman, kalau kemarin ya, nih. Ini. Merah dulu. Ya, saya masukkan merah ke sini. Tandat kelihatan ya, teman-teman. Oke, merah ke sini. Lalu, yang putih. Maka, saya mendapatkan putih, kotak kedua merah, dan kotak ketiga adalah biru. Maka, kombinasi yang ketiga saya dapatkan ini, putih, merah, biru. Yang terakhir adalah, saya masukkan yang tetap putih di depan, lalu saya gantikan, sekarang biru dulu. Biru dulu, lalu saya masukkan yang merah. Maka, saya mendapatkan kombinasi putih, biru, merah, teman-teman. Ada berapa kemungkinannya urutan penempatannya saat kita hitung ya? Kita hitung sekarang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini kalau kita menggunakan ini, teman-teman ya, dengan pemodelan kayak begini. Kalau dihitung bagaimana dengan cara permutasi? Oke, jumlah kemungkinan urutan berbeda dari penempatan bola ke dalam kotak adalah faktorial tiga, teman-teman. Tiga kali dua kali satu. Kenapa tiga, Pak? Ya, karena bolanya adalah tiga, teman-teman. Maka kita buat adalah tiga faktorial, tiga kali dua kali satu. Hasilnya adalah enam. Sama kan? Dengan pemodelan seperti ini, dengan angka jumlah dicari dengan permutasi faktorialnya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ya? Nah, masih gampang. Kita memang gampang-gampang terus, teman-teman. Contoh kedua. Berapa banyak kata yang terbentuk dari kata hapus? Penyelesaiannya, cara satu itu dengan mengalihkan langsung, teman-teman. Cara kedua dengan menggunakan faktorial. Kata hapus itu gini ya. Dua, tiga, empat, lima. Ya, ini kan ada ini ya. Dua, tiga, empat, lima. Nah, sekarang bagaimana kita akan membuat kata-kata yang baru dari kata hapus? Oke, hapus itu lima huruf. Kita siapkan dulu tempatnya. Eh, sorry. Nah, ini. Karena kata hapus ada lima, berarti kita siapkan lima tempat untuk setiap huruf kata hapus. Cara pertamaan dengan cara langsung mengalihkan lima kali empat kali tiga kali dua satu. Ini faktorial, yang sama-sama faktorial. Lima ini di sini, teman-teman, sebenarnya. Ya, ingat ya tadi ya, ini limanya di sini. Kenapa? Pada kotak yang pertama atau tempat yang pertama, itu kemungkinannya masih lima, teman-teman. Bisa H, bisa A, bisa P, bisa U, bisa S. Lima. Tetapi pada saat kotak keempat, teman-teman, ya, yang di sini ya, kotak yang kedua ini, dia bukan, dimulanya bukan lima lagi, tapi adalah lima minus satu. Betul ya? Kan yang kelima, yang huruf pertama sudah tidak bisa dipakai lagi. Berapa sisanya? Empat huruf lagi. Berarti adalah lima minus satu. Yang di sini bagaimana? Ini adalah lima minus dua. Begitu seterusnya, teman-teman. Maka, lima minus satu, empat, ini tiga. Nah, berarti lima, yang pertama, ketua, empat, tiga, dua, satu. Berarti ini adalah faktorial lima. Faktorial lima itu menghasilkan seratus dua puluh. Lima kali empat, kali tiga, kali dua, kali satu, ya. Menghasilkan seratus dua puluh buah kata. Bisa kalian cari? Bisa nggak kalian cari? Seratus dua puluh kata hapus itu bentuknya seperti apa? Peduli amat, nggak bisa terbaca, teman-teman. Tetapi dia disusun saja, ya. Dia tidak bilang harus terbaca, tidak. Tapi bagaimana merubah lima huruf hapus itu ke dalam satu kalimat yang baru, kata yang baru. Nggak memperdulikan dia bisa terbaca atau tidak, teman-teman. Nah, itu. Maka adalah seperti ini. Ini adalah cara kedua P5,5. Itu sama dengan faktorial lima, 120. Cara kedua. Kenapa 5,5, teman-teman? Sebenarnya 5,5 itu adalah ini lima. Lima hurufnya, teman-teman. Lima huruf itu adalah hapus-nya ini. Lalu lima ini adalah dia masih ditempatkan atau dia merubah urutannya saja. Apakah A dulu? Apakah S dulu? Berarti kan lima tempat, teman-teman. Satu, dua, tiga, empat, lima. Maka 5,5. Nanti bisa saja, teman-teman. Bukan 5,5, tapi 5,2, 5,3, 5,1. Kita lihat nanti contoh berikutnya. Maka 5 faktorial plus 20 buah kata yang bisa terbentuk. Tanpa memandang bisa terbaca atau tidak, atau urutannya. Kalau ada yang mau bertanya, langsung saja, ya. Oke, next. Yang contoh ketiga, nih. Berapa banyak cara mengurutkan nama 25 orang mahasiswa? Nah, kalau ini mah ya sudah ya. Menurutkan nama tanpa harus tahu urutannya seperti apa, ya langsung saja. P2525. Berarti faktorial 25. Faktorial 25 cari sendiri, teman-teman. 25 cari 24 cari 23 cari 22 cari 21 berapa, ya. Akhirnya adalah banyak, teman-teman. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini, teman-teman. Permutasi R dari n elemen. Ada R, sekarang ada N. Dicontohkan gini, ada enam buah bola yang berbeda warnanya. Ada merah, biru, putih, hijau, kuning, dan jingga. Dan kita dikasih tiga buah kotak. Kotak satu, kotak dua, dan kotak tiga. Dikatakan masing-masing kotak hanya boleh diisi satu buah bola. Hanya boleh diisi satu buah bola. Dikatakan berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak-kotak tersebut. Nah, ini, teman-teman. Kita disiapkan enam buah bola. Lalu ada dikasih cuma tiga kotak. Dan masing-masing kotak tidak boleh lebih dari satu bola. Sekarang ditanya, berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak. Kotaknya cuma tiga. Bolanya enam. Penyelesaiannya, teman-teman. Kotak yang pertama. Kotak pertama dapat diisi oleh salah satu dari enam bola. Berarti apa, teman-teman? Sini. Pilihannya ada berapa? Ada enam pilihan. Yang tadi dikatakan di awal. Kalau ada enam pilihan, berarti yang pertama adalah jumlah kemungkinannya berapa? Sebanyak N-nya enam. Enam bola berarti enam. Enam kemungkinannya bisa diambil. Lalu, kotak kedua dapat diisi oleh satu dari lima bola. Kenapa lima bola? Karena sudah enam kurang satu. Satunya dari mana? Satunya kenapa satu? Karena dikurang satu, karena sudah diambil dari yang kotak pertama. Berarti kotak dua itu hanya punya kemungkinan lima pilihan. Lalu, kotak ketiga dapat diisi oleh salah satu dari empat bola. Kenapa empat bola? Berarti adalah enam kurang dua. Ya, empat. Jadi, jumlah urutan berbeda dari penempatan bola adalah enam kali lima kali empat, teman-teman. Ya, seratus dua puluh jumlah urutannya. Oke, ya. Seperti itu ya. Ini terlihat dulu sebentar. Ya. Ini hampir sama, teman-teman. Kasusnya. Kalau tadi contohnya, berarti kita permutasi dengan syarat seperti ini, teman-teman. Ada N buah bola yang tadi ya. N-nya tadi berapa? Ada? Misalnya ada enam ya. Ada enam. Lalu ada R. R ini kita anggap tadi seperti kotak tadi, teman-teman. Gitu ya. Di mana hukumnya harus R ini lebih, eh, sorry. R ini harus kurang dari atau sama dengan N. Kalau R-nya tujuh, bagaimana? Tidak bisa dilakukan rumus ini, teman-teman. Tapi kalau misalnya R atau kotaknya lebih kurang dari N-nya, maka boleh berlaku sifat ini. Kotak pertama dapat diisi oleh salah satu dari N bola. Oke ya. Tadi misalnya enam, berarti enam. N-nya enam. Kotak kedua dapat diisi oleh salah satu. Contoh yang tadi, teman-teman. Ya. Nah, ini. Ini maksudnya ya. Berarti kotak satu dari N bola, enam. Lalu kotak kedua, N kurang satu, enam kurang satu, lima. Artinya ada N kurang satu pilihan. Kotak ketiga sama N kurang dua. Sampai kotak ke R, itu dapat diisi oleh salah satu dari N. Ini, teman-teman. N minus R minus satu. Ya, sekali lagi. N dikurang perkalian R minus satu. Maka menjadi ini. N minus R plus satu. Paham nggak? Dari mana N, jadi ini. N kurang R plus satu, teman-teman. Tadi kan ini minus ya. Ini didapat dari apa? N. Ini perkalian, ini minus R, kalau ini adalah minus kali minus. Minus kali minus akan menghasilkan plus ini, teman-teman. Kalau R-nya masih minus, ya minus dong, karena N dikurang perkalian minus kali R. R-nya positif, berarti minus kali positif adalah negatif, teman-teman. Maka adalah N minus R plus satu pilihan. Jadi rumusnya seperti ini, penempatan bola itu. ya, N 6 kali 5 kali 4 kali 3 sampai dengan yang ini. Itu ya, teman-teman ya. Definisi yang lain adalah permutasi R ke N adalah jumlah kemungkinan urutan R buah elemen dipilih dari N buah elemen. Tadi misalnya urutan kotak itu dari yang dipilih dari 6 buah bola, teman-teman. Dengan R kurang dari sama dengan N, yang dalam hal ini setiap pemungkunya tidak ada elemen yang sama. Dikatakan tidak ada elemen yang sama, teman-teman. Maka berlaku seperti ini. P N, R sama dengan N, dikali N minus 1, N minus 2, dan seterusnya sampai N kurang R minus 1 didapatkan rumus ini. Faktorial N dibagi dengan N minus R, faktorial. ya, jadi seperti ini. Nah, lihat. Dikatakan gini, berapakah jumlah kemungkinan membentuk 3 angka dari 5 angka? Ya, gimana 5 angkanya tuh ini, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi dengan syarat, teman-teman. Tidak boleh ada pengulangan angka. Jadi, tidak boleh misalnya 1, 1, 2. Itu tidak boleh. Karena ada angka yang diulang, 1 ya. Atau misalnya 2, 2, 5. Ini juga tidak boleh. Ada pengulangan angka. Ya, berarti kalau 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5 boleh. Atau 2, 3, 1, 2, 3, 4, itu boleh. Bagaimana kalau mencari tidak boleh ada pengulangan angka? Terus bagaimana kalau boleh ada pengulangan angka? Kita lihat, kita bahas satu-satu. Kalau tidak boleh ada pengulangan angka, maka yang kita berlakukan adalah kaedah perkalian, teman-teman. Ada 5, ada 4, ada 3. Oke ya, teman-teman ya. Sampai sini bingung dulu enggak? Dapat ini bingung enggak, teman-teman? 5, 4, 3 ini. Bingung enggak? Kenapa langsung 5, 4, 3? Tidak, Pak. Kenapa? Tidak, Pak. Tidak bingung, saya. Bingung? Tidak bingung, Pak, saya. Enggak bingung. Hanya kamu yang enggak bingung. Kenapa 5, 4, 3, teman-teman? Sebenarnya 5, 4, 3 itu dari sini. Kita lihat di sini. Ini itu dapat dari mana sebenarnya? Yang tadi, n! Dibagi dengan mana? Coba lihat. N minus R, teman-teman. N minus R. Faktorial. Ini dapatnya ini, teman-teman. N! N! berarti kan adalah apa? 5, 5 kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Lalu dibagi dengan N kurang R faktorial. N-nya berapa? N-nya 5, R-nya adalah 3. Berarti 2 faktorial. Sebenarnya gini, teman-teman. 5, ya saya ulang lagi ya. 4, 3, 2, 1. Dibagi dengan apa? N minus R. Berarti 5 kurang 3 adalah 2. 2, titik 1. Sampai sini paham ya? Kan tadi N! dibagi N minus R faktorial. Berarti 5 kali 4, kali 3, kali 2, 1. Dibagi dengan 2 faktorial atau 2 kali 1. Saya coret aja, teman-teman, ini. Betul ya? Nah, kita coret 2. Ini kan sama, 2 kali 1, 2 kali 1. Coret aja 2 kali 1. Maka yang tersisa apa? 5 kali 4, kali 3. Ini, teman-teman. Awalnya 5 kali 4, kali 3 itu dari mana? Paham? Ya? 5 kali 4, kali 3. Sebanyak 60 buah. Ya? Kalau tidak boleh pengulangan, teman-teman. Nah, boleh dengan kaedah perkalian, 5 kali 4, kali 3 dapatnya dari mana? Dari sini, gitu ya. Kalau tiba-tiba 5 kali 4, kali 3, gitu. Atau dengan rumus permutasinya, P permutasi 5, ya, koma 3. N, R. Maka 5, 3 berarti 5 faktorial. Nah, ini teman-teman ya, yang saya katakan tadi ini. Yang ini. Yang mana? Yang ini dia. 5 faktorial dibagi 5 kurang 3 faktorial. Yang ini dia. Yang dua satunya coret saja. Maka tersisa 5 kali 5 kali 3, 60. Oke, seperti itu. Yang B. Maka kalau yang B ini dikatakan boleh ada pengulangan angka. Ya, boleh ada pengulangan angka. Kalau ada pengulangan angka, berarti seperti ini. 1-1, 2 boleh. 2-2, 5 boleh. Maka dia tidak boleh, tidak dapat diselesaikan dengan rumus permutasi. Karena rumus permutasi itu, teman-teman, itu ya, tidak boleh ada pengulangan angka. Nah, dengan, berarti diselesaikan dengan cara apa? Dengan cara kaedah perkalian. Ya, dengan rule of product. Dapatnya 125. 5 kali 5 kali 5. 5 pangkat 3. N pangkat R, teman-teman. Ya, 5 kali 5, 5. Atau sama dengan 5 pangkat 3. Hasilnya adalah 125. Oke ya. Nah, next. Khusus dari permutasi adalah kombinasi. Ya, kita masukkan kombinasi sekarang. Jika pada permutasi, urutan kemunculan diperhitungkan. Sekali lagi, teman-teman ya. Untuk permutasi itu. Maka pada kombinasi, urutan kemunculan diabaikan. Kembalikannya, teman-teman. Kalau kombinasi itu apa saja bolehlah, bebas. Tapi kalau permutasi, urutan kemunculan diperhitungkan. Kombinasi tidak. Silahkan apa saja. Dikatakan, misalnya ada 2 bola, yang warnanya sama, ya. Lalu 3 buah kotak. Kan dikasih 2 buah bola, lalu 3 kotak. Setiap kotak hanya boleh berisi paling banyak 1 bola. Ada 2 bola, diisi 3 kotak, teman-teman. Setiap bola kotaknya hanya boleh berisi paling banyak 1 bola. Bolanya sama semua warnanya, ya. Jumlah cara memasukkan bola ke dalam kotak berapa? Oke. Berarti ini adalah P3,2 dibagi dengan 2. Ya, dibagi dengan 2 kotaknya. Berarti adalah P3,2 dibagi dengan 2 faktorial. Kalau 3,2 ini artinya begini, teman-teman, ya. Bersama seperti tadi, ya. Faktorial 3, ya. Ini 1 dari mana? Berarti adalah 3 kurang 2, teman-teman. Sama seperti tadi, yang 5 faktorial 5, ya, 5,4,3 dikurangin, ya. Ini juga sama. Faktorial 3 dari sini, ya. Lalu 1 ini dari mana? Adalah 3 minus 2. Ya, N kurang R. Berarti adalah 1 di sini. Faktorial 3 dibagi dengan faktorial 1. Berarti sisanya adalah apa? 3 kali 2 kali 1 dibagi 1 kali 1. Contohnya 1 kali 1-nya, maka yang tersisa adalah 3 kali 2. Oke. Faktorial 2, itu apa? Berapa? 2. Maka 3 kali 2 dibagi dengan 2. Sama dengan 3. Berarti jumlah cara memasukkan bola ke dalam kotak adalah 3. Ya, teman-teman, ya. Kita lihat di sini ilustrasinya. Hanya 3 cara dikatakan, ya. 3 cara. Cara yang ini, nih. Ini, ya. Yang ini, ini, dan ini. Yang ini, yang... Kenapa? Ini dia... Kok gambarnya sama tapi ditulis 2 kali, Pak? Misalnya gitu, ya. Karena gini, teman-teman. Kan warnanya sama. Kita nggak tahu, nih. Ini bola A misalnya, ya. Ini A, ini B misalnya. Ini A, ini B. Warnanya sama. Kita nggak tahu, nih. Ini A yang B. Kecuali kalau kita kasih tanda, ya. Nah, kita yang dianggap kan... Ya sudah, warnanya saja sama. Nah, mungkin yang kedua ini, kemungkinannya adalah... Ini adalah bola B, karena sama-sama warna. Ini adalah A. Tapi sama, penempatannya di kotak 1 dan kotak 2, 1 dan 2, yang diisi, gitu, ya. Lalu yang kedua, cara yang kedua adalah bagaimana? Sekarang yang diisi adalah kotak 2 dan kotak 3. Jadi kan kotak 1 dan 2, sekarang isi 2 dan 3. Ini sama saja, cuman mungkin yang bolanya yang berbeda. Karena warnanya sama, jadi nggak tahu, nih, ya. Kemudian yang kedua adalah mengisi kotak 2 dan kotak 3. Tadi hanya 1, 2, sekarang 2, 3. Sekarang yang kemungkinan ketiga, tiga cara yang berikutnya adalah cara ketiga yang berikutnya, isi kotak 1 dan isi kotak 3. Berarti kita mempunyai tiga cara. Caranya apa? Kotak 1, kotak 2, kotak 2, kotak 3, kotak 1, kotak 3, teman-teman. Ya. Oke. Saya sekarang masih terlihat, teman-teman, yang saya share. Saya sentikkan dulu, ya. terlihat. Terima kasih. selamat menikmati